Hai! Halo! Halo, perkenalkan nama saya Putri Thessalonica Rondonowo. Perkenalkan nama saya Andi Amelia Dwi Putri Abram. Perkenalkan nama saya Rizka Khan. Perkenalkan nama saya Franski Selendo. Saya Yeremia Kristogosan. Saya Enlang Basri. Saya Priscila Megumi. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Dengan dosen pengampuh Detranda Nio Sengai, MSI, PhD. Pada video ini, kita akan membahas tentang translokasi fotosintat. Apa itu translokasi? Translokasi adalah proses transportasi pembagian air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh jaringan-jaringan tumbuhan yang membutuhkan. Senyawa karbon hasil fotosintesis di daun didistribusikan ke seluruh bagian tanaman melalui pembuluh phloem. Proses inilah yang disebut dengan translokasi fotosintat. Senyawa organik seperti gula, asam amino, beberapa hormon, bahkan mRNA, ditransport dalam phloem melalui tabung tipis. Sedangkan, senyawa utama yang ditranslokasikan phloem adalah sukrosa. Translokasi via phloem dipicu oleh tekanan hidrostatik positif. Apa saja sih yang terdapat di struktur dari jaringan phloem? Yaitu kita ketahui di sini bahwa ada unsur tapis, ada juga sel-sel penyerta, dan sel-sel antara. Kemudian saya akan menjelaskan tentang anatomi dari jaringan phloem. Jaringan phloem ini terdiri dari beberapa komponen sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yakni elemen saringan, sel penemam, sel parenkin phloem, dan serat phloem. Kemudian elemen saringan di sini merupakan sel hidup yang memanjang tetapi tidak memiliki inti sel. Kemudian sel penemam sendiri yang bersebelahan dengan elemen saring merupakan sel dengan sitoplasma yang pekat dengan memiliki inti sel yang jelas. Fungsi sel ini belum diketahui dengan jelas, namun sel ini selalu ada di sekitar tabung phloem yang masih berfungsi dan sel ini akan terdegradasi jika tabung phloem mulai rusak. Pada daun sel, ini berperan menyerap gula dan kemudian mentransfernya melalui plasmodes mata ke tabung phloem. Selanjutnya, sel parenkima phloem merupakan sel yang merinding tipis dan pada dasarnya sama dengan sel parenkim yang lain. Sel ini berfungsi menyimpan dan mengangkut lateral dari air dan bahan yang terlarut di dalamnya. Kemudian serat phloem. Serat phloem ini merupakan serat dengan dinding yang tebal yang berfungsi sebagai penyangga agar jaringan phloem menjadi kokoh. Kemudian pada beberapa spesies, sel penemam mempunyai pertumbuhan dinding sel ke arah dalam sehingga membentuk tonjolan-tonjolan. Kemudian sel penemam ini disebut juga dengan sel transfer yang hanya dapat ditemukan di beberapa spesies leguminosa dan keluarga aster. Mekanisme pengangkutan melalui phloem ada dua mekanisme yaitu mekanisme ekstrapaskuler dan mekanisme intrapaskuler. Mekanisme ekstrapaskuler yaitu dalam perjalanan menuju selinder pusat, air akan bergerak secara bebas di antara ruang antarsel. Mekanisme pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah di luar bekas pembulu ini dilakukan melalui dua mekanisme yaitu apoplas dan simplas. Sedangkan mekanisme intrapaskuler yaitu setelah melewati sel-sel akar, air dan mineral yang terlarut akan masuk ke pembulu kayu atau zilern. Dan selanjutnya terjadi pengangkutan secara partikel dari akar menuju batang sampai ke daun. Laju pengangkutan melalui phloem ke suatu organ secara sederhana dapat diaksimasi dengan menghitung penambahan berat organ selama kurun waktu tertentu. Selain laju transfer masa dapat pula dihitung kecepatan pengangkutan yakni jarak yang ditempu persatuan waktu. Pengisian phloem merupakan proses peningkatan konsentrasi gula pada sel-sel phloem yang berada dekat dengan sel-sel fotosintetik pada daun. Berdasarkan pengukuran terlihat bahwa potensi osmotivis sel-sel mesofil sekitar min 0,8 MPa sampai dengan min 1,8 MPa lebih tinggi dibanding pada pembulu phloem antara min 2,0 MPa sampai min 3,0 MPa. Apa yang dimaksud dengan pemilihan arah pengangkutan yaitu daun pada bagian bawah akan lebih banyak mengangkut fotosintet ke akar sedangkan daun pada bagian atas akan lebih banyak mengirimkan fotosintet ke organ hasil seperti biji, daun, dan buah. Daun yang muda dan buah yang muda yang sedang tumbuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi translokasi adalah suhu, cahaya, air, hormon yaitu giberelin, auksin, sitokinin, dan asam absisat. Yang terakhir ada gradient konsentrasi yaitu perubahan bertahap dari konsentrasi zat terlarut dalam larutan sebagai fungsi dari jarak melalui larutan.